Yes, Alhamdulillah kabar gembira bagi seluruh KPM BPNT Siap-siap mulai hari ini dan besok Dan seterusnya akan terisi saldo teman-teman semua di KKS-nya Baik KKS Bank BRI, BNI, Mandiri maupun BSI Wah beruntung banget bagi teman-teman semua yang merupakan KPM BPNT kategori ini Nah kira-kira ini bantuan apa teman-teman semua Dan berikut bukti pencairannya ya guys Ini memang jatuh di tanggal 14 Juli 2024 atau jatuh pada hari ini Nah maka dari itu teman-teman Supaya kalian tidak ketinggalan informasi Silahkan teman-teman semua simak video ini sampai habis Jangan lupa teman-teman share, like dan juga subscribe Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rezekinya ya Amin Nah teman-teman semua kalian selaku para keluarga penerima manfaat Tentunya sedang menunggu-nunggu pencairan dari masing-masing bantuannya Jadi teman-teman semua pemerintah menyediakan bantuan reguler Seperti bantuan PKH maupun BPNT Dan untuk penyalurannya juga menggunakan dua cara Yaitu menggunakan KKS dan juga menggunakan PT POS Sebagai penyaluran dari kedua bansos tersebut Nah kedua media penyaluran baik melalui PT POS dan juga KKS Sudah tercairkan sampai dengan bulan Juni Maka teman-teman semua yang berkomentar di video aku sebelumnya Mengatakan untuk periode Mei dan juga Juni masih belum cair di KKSnya Atau periode April dan juga Juni masih belum mendapatkan surat undangan pencairan di PT POS Silahkan deh kalian wajib cek nama masing-masing ya guys Pada pendampingnya masing-masing ya teman-teman Karena memang setiap periode ada yang namanya verifikasi ketidaklayakan para penerima bantuan Sehingga memang para penerima yang udah pernah mendapatkan di periode sebelumnya Belum tentu mendapatkan lagi di periode selanjutnya Maka dari itu teman-teman yang belum cair per periode Juni 2024 Harus ditanyakan namanya ke pendamping atau perangkat desa setempat Dihawatirkan namanya telah dihapus sebagai penerima PKH maupun BPNT Nah teman-teman semua Alhamdulillahnya ternyata bagi teman-teman semua yang masih aktif sebagai penerima BPNT Ini kalian mendapatkan saldo tambahan ya guys Dari pemerintah berupa transfer bantuan untuk teman-teman semua Nah ini merupakan salah satunya terisi nominal sebesar 1 juta rupiah Nah jadi teman-teman semua KPM ini merupakan KPM BPNT murni Dimana memang seharusnya hanya bisa mendapatkan 400 ribu rupiah saja Yaitu pencairan BPNT untuk periode Mei dan juga Juni 2024 Dan ternyata Alhamdulillah teman-teman per hari ini kok terisi kembali saldonya sebesar 1 juta rupiah Nah sebelumnya juga ada yang terisi sebesar 500 ribu rupiah yang merupakan KPM BPNT murni juga Nah jadi teman-teman semua kalian wajib mengetahui ini merupakan saldo PKH ya guys Yang ditransfer kepada BPNT murni Yang dimana akan otomatis mengecek para penerima dari bantuan pangan non tunai murni Atau BPNT murni Apakah KPM BPNT murni tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan PKH Nah jadi teman-teman ketika nanti suatu daerah terbuka kuota untuk penerimaan PKH Maka akan ada otomatis penerima BPNT murni mendapatkan bantuan PKH Nah ini yang dinamakan PKH validasi by system Jadi kalau nanti KKS teman-teman semua terisi Maka teman-teman semua statusnya bukan lagi BPNT murni Tetapi teman-teman semua statusnya telah berpindah menjadi KPM BPNT PKH Dan selanjutnya atau di periode selanjutnya Teman-teman semua akan mendapatkan bantuan BPNT plus bantuan PKHnya Jadi teman-teman tidak semua para KPM BPNT murni yang beruntung diangkat menjadi KPM PKH juga Ada beberapa kriteria yang menjadi patokan Agar nanti teman-teman semua bisa terisi saldo tambahan PKHnya ya teman-teman Nah ini juga sudah ada terisi saldo ya guys 790.000 rupiah yang pasti untuk penerima PKH via KKS dicairkan 2 bulan Dalam sekali pencairan teman-teman tergantung nantinya komponen-komponen yang dimiliki Nah jadi teman-teman semua siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan PKH validasi by system Adalah teman-teman semua yang tinggal di suatu daerah atau kelurahan ya guys Dan di daerahnya memang sedang memiliki kuota untuk penerimaan bantuan PKH Jadi akan ada otomatis dari KPM BPNT murni yang dianggap layak Otomatis secara sistem akan diangkat menjadi KPM PKH BPNT Nah jadi teman-teman semua next bakal cair kembali Bantuan PKH 2 bulan dalam 1 kali pencairan untuk via KKS Dan bantuan PKH lewat PT POS dicairkan 3 bulan Karena memang pada 6NG ya guys pada final closing muncul priode untuk pencairan di bulan selanjutnya Jadi siap-siap saja bagi teman-teman semua Selama kalian dianggap layak Kalian tetap akan menerima bantuan ini Sampai ke depannya Nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih